Intro Pelaku pencabulan anak tiri di bawah umur dengan inisial PA, warga kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, diringkus unit PPA Satreskim Polres Majalengka. Pelaku diketahui istrinya saat korban berinisial UNP, warga kecamatan Cikjin, Kabupaten Majalengka itu sedang tertidur di kamar. Ayah tirinya datang menghampiri korban lalu mencium dan memegang payudara korban. Namun pada saat hendak disetubuhi, ibu korban datang memergoki ayah tirinya tersebut. Jadi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh bapak tirinya. Kronologinya, yaitu pada saat tengah malam, malam hari pada saat si anak tidur, lalu datangi oleh bapak tirinya dan bapak tirinya merayu si anak tersebut. Lalu menyetubuhinya. Berapa kali, Pak? Satu kali. Dan keperbohong langsung oleh ibu tirinya. Ada ancaman korban? Gak ada. Hanya merayu-rayu aja. Berjadian beratimu atau udah? Udah, megang-megang. Anak usia berapa tahun? 14. Hilap atau nafsu? Hilap. Hilap kenapa? Hilap kan punya istri juga. Iya. Itu kan anak kamu. Masih sekolah lagi. Iya. Kerjaan kamu sehari-hari apa? Viras wajah. Viras wajah atau serabutan? Kanan-kiri? Viras wajah. Viras wajahnya sebagai apa? Iya, biru-biru. Serabutan juga kan? Kanan-kiri oke kan? Iya. Polisi mengamankan barang bukti milik korban berupa satu selimut warna orange, satu celana dalam warna krem, satu buah baju kaos warna merah, satu buah selimut warna biru donker, satu buah celana pendek warna hijau, satu buah bra warna putih, satu buah kaos dalam warna pink. Tersangka dijerat pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak diancam dengan hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun. Dari Maja Lengka Jawa Barat, Etuatus Penditir, Bata TV, Salam Tribata.